Ini jadi mengingatkan saya dulu, saya belum pernah tinggal di Bali di pasar ya Sudah lama sekali bingung, sejaman IOT belum ada, karena internet cepat belum ada Mungkin langsung saja kita silahkan kepada Bapak Anak Agung Dwi Arsana Silahkan, beli Baik, terima kasih Suara saya ada nggak ya? Masuk Pak, di sini Oh iya, selamat siang Buat semua teman-teman yang sudah ada di sini Buat Pak Ono, kita ketemu lagi Pak Jadi nggak nyangka bisa ketemu lagi dengan Pak Ono Kita bahas materi yang Saya juga sebenarnya, kalau ngomongin IOT cuma bisa ngomonginnya di elektronya aja gitu ya Karena saya prakteknya lebih asik gitu Kalau untuk programming saya juga nggak terlalu Jadi sekarang mungkin saya akan bahas tentang pengalaman saya gitu ya Tentang dunia IOT yang ada kaitannya dengan pembelajaran atau pendidikan Atau ilmu, ilmu-ilmu gitu ya Dan juga ada sedikit menyinggung ke bisnisnya gitu ya Nah Saya akan coba sharing Oke, jadi saya mau sharing dulu slide saya IOT untuk belajar dan bisnis ini sebenarnya ada kaitannya ya Kalau kita nggak sekedar main-main atau nggak sekedar cuma mempelajari IOT aja gitu ya Sebenarnya ada sisi bisnisnya Bahkan ada banyak banget seperti yang Pak Ono tadi sudah terangkan ya Ini uangnya banyak di bagian sini gitu ya Ini sebenarnya memang benar Kalau kita menguasai dari dasar itu uangnya memang banyak banget Kedepannya gitu ya Bukan cuma sekarang aja Mungkin kedepannya memang semua perangkat sudah terkoneksi ke internet Bahkan mungkin setrikaan Mesin kopi, mesin cuci Itu nanti koneksi ke internet gitu ya Ini makanya dibilang Saya bilang ada sisi bisnisnya Nah untuk artikel Atau video saya yang baru gitu ya Yang baru di Youtube itu ada Ini thumbnailnya Tanaman terkoneksi internet Google Ini udah kayak clickbait banget Tanaman bisa koneksi ke internet Sebenarnya itu untuk mancing ya sisi marketingnya Jadi maksudnya saya bikin thumbnail seperti itu Tanaman itu identik dengan apa ya berkebun gitu ya Sebenarnya kita berkebun di zaman sekarang itu bisa kita koneksiin ke internet Nah sekarang masalahnya apa yang mau kita hubungkan Atau apa yang mau kita lempar datanya ke internet Itu aja sebenarnya Seperti yang pada video ini Ini sebenarnya tanaman plastik ya Ini saya colokin gitu ya Sensor kelembaban tanah Dan saya pasang ke alat yang sudah saya buat Nah fungsi alatnya ini sebenarnya cuma Saya mau memantau tanahnya itu kering apa enggak sih Sementara saya berpergian gitu ya Entah keluar daerah Entah keluar pulau Saya bisa mantau kondisi tanah di kebun saya gitu Entah kebun entah apa gitu ya Yang penting kondisi kelembaban tanahnya Ini karena ada sensor kelembaban tanah Dicolokin ke sana Dan di alat yang saya buat ini juga ada relay Di kebun itu apa aja sih sebenarnya Salah satu mungkin hidroponik gitu ya Kita harus memantau kadar pH gitu misalkan Kadar pH Terus kita harus memantau aliran cairan untuk nutrisinya Nah kayak gitu Mungkin kalau di kebun yang pakai media tanah Kita bisa pantau kelembabannya Kalau kering Kita bisa ngirimin perintah Untuk menyalakan satu buah relay Untuk irigasinya Nah bisa kayak gitu Itu salah satu fungsi IoT Nah seperti yang Pak Ono bilang Itu juga bisa kita tanamkan Kecerdasan Agak-agak cerdas gitu ya Kecerdasan buatan Yang agak-agak cerdas di alat hardware gitu Nggak cuma di komputer aja sebenarnya Kita bisa buat sebuah algoritma Yang bisa membuat alat tersebut berpikir sendiri Kalau sensor tanah Mendeteksi tanah tersebut nilainya Nilai yang di sana itu kan Analog gitu kan Kita konversikan mungkin ke persentase dari 0 sampai 123 ke persentase 0 sampai 100% gitu ya Seandainya kelembaban tanah kurang dari 20% Apa yang dilakukan? Kalau di bahasa pemrograman tinggal if gitu aja ya If nilai sensornya di bawah 20% Maka akan dilakukan penyalaan atau pemberian sinyal high ke modul relay gitu misalkan Itu bisa Jadi kalau kelembaban tanahnya sudah naik di atas 70% Maka berikan sinyal off ke modul relay seperti itu Ini Modul yang saya buat seperti itu Apakah hanya itu aja fungsinya? Nggak teman-teman Kita coba lihat yang lain dulu ya Videonya ini ya Kita lihat seperti apa yang saya bilang tadi Maka bisa mencetak Maka couldang sisi Maja minus 1 ke sana Jangan lupa masuk ke teman-teman 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 selamat menikmati beli duit audionya mungkin kedengeran? sekarang kedengeran pak oh iya tadi mute ya? seperti nyak oh iya iya nah itu dia tadi ya ini IOT yang bisa membuat alat tersebut gak cuma ngelempar data aja ke server, ke cloud atau hardware ke hardware bahkan IOT itu selain ngelempar data dia juga bisa kita buat untuk berpikir sendiri contoh sederhananya mungkin yang pertama kali saya buat pertama kali saya belajar microcontroller saya membuat sebuah termometer yang nampilin hasilnya itu di LCD kalau kita bikin sebuah alat yang cuma nampilin status suhu saja di LCD itu kayaknya beli termometer di apotek aja udah bisa sebenarnya tapi coba kita tanamkan pemikiran sederhana gitu ya di alat hardware itu jika suhunya lebih dari mungkin 35 derajat celcius maka alat tersebut bisa otomatis menyalakan kipas misalkan misalkan kalau yang membuat alat misalkan termometer disini saya buat ada termometer kalau kita beli termometer cuma nampilin suhu saja masih terlalu sederhana saya belajar microcontroller itu kayaknya setelah kuliah di kampus di kampus saya sendiri sistem komputer belum ada mata kuliah tentang microcontroller pada saat itu ya jadi kita belajar otodidak kita memang diajari untuk membuat software yang bisa mengambil data di internet kita memang diajari seperti itu cuman untuk integrasi ke hardware pada saat itu belum gitu ya saya belajar membuat termometer tampilin suhu ke LCD ya itu biasa banget kayaknya beli aja udah bisa terus ditanamkan lah disini algoritma kalau lebih dari 30 derajat 35 derajat maka harus dilakukan hidup kipas misalkan hidup kipas nah disini saya mulai tertarik pada saat itu saya pribadi pada saat itu mulai tertarik kok ternyata dengan mempelajari program di kuliah ya kita gak cuma bisa membuat aplikasi di desktop kita ternyata bisa mengoneksikan ke hardware itu saya upload ke youtube ya jadi awal-awal channel youtube saya kalau teman-teman ngikutin itu ada proyek-proyek sederhana awalnya cuma sekedar belajar terus upload belajar terus upload tapi kalau dilihat di komentar kolom komentar bahkan ada yang mengorder disitu letak sisi bisnisnya coba kita lihat ke channel saya dulu sebentar ya nah ini teman-teman ya jadi saya mau lihatin dulu beberapa proyeknya sebenarnya iot itu sederhana nah seperti ini salah satu contohnya pakai wifi mesin antrian buatan sendiri kalau mesin antrian yang ada di bank-bank itu beberapa tahun kebelakangan koneksinya saya lihat masih menggunakan kabel ya karena memang mungkin beberapa tahun kebelakangan itu memang teknologi wifi masih mahal untuk modul mikrocontroller sekarang kita sudah bisa memanfaatkan komunikasi wifi untuk hardware bisa saling berkomunikasi kita coba lihat ke video yang lebih lama lagi ada perangkat iot yang memanfaatkan data gprs nah ini dia menggunakan modul gsm kalau yang saya baru-baru mengenal modul gsm itu cuma tahu digunakan untuk ngirim sms ngirim sms nerima sms melakukan panggilan saya belum tahu pada saat itu pada saat pertama kali saya belajar itu bahwa gprsnya bisa diaktifin setelah gprs saya tahu cara mengaktifkannya cara menggunakannya ternyata kita bisa bikin gps tracker gitu ya nah ini ya jadi seperti yang dijelaskan pak ono tadi saya juga pernah berpikir kok bisa si google tahu ya kita mau lewat jalan apa ternyata disana ada kemacetan kita mau lewat sini ternyata ada solusi bahwa melewati jalan lain itu alternatif lain itu lebih cepat daripada jalan utama yang sering kita lewatin gitu ya secara gak langsung sebenarnya data kita ter-record dan teman-teman juga bisa buka seperti yang tadi di google map di story-nya kita mau kemana aja kita bisa tahu dan itu tercatat semua saya juga semenjak daftarin google di hp terus login ada namanya aplikasi google photo setiap kita foto melakukan foto di handphone otomatis foto kita akan ke-upload ke database google seperti itu secara tidak sadar kita gak sadar kita foto kita foto itu ternyata waktu kita akses akun google kita foto kita kesimpan history web browser kita kesimpan terus apa yang kita searching di youtube kesimpan juga sampai lokasi seperti ini ya ini saya memanfaatkan data gprs untuk bisa mengirimkan atau mengelempar data data berupa latitude dan latitude ke database saya di website pribadi pada saat itu ya masih sederhana banget dan ini juga ini ada yang berupa sms jadi nah hp-hp yang baru yang baru gitu ya hp-hp yang baru kadang kalau kita ngirim link dia bakalan langsung berubah seperti ini walaupun dalam mode sms jadi enak banget lokasinya sudah kayak mms gitu ya kayak gambar gitu padahal bisa kita klik kalau hp-hp jaman dulu kayaknya gak bisa konfersi kayak gitu nah bahkan data kecepatan juga bisa kita tahu ini apakah ini bagaimana ya GPS ini juga membuat sebuah GPS tracker ini awalnya tanpa pengetahuan sama sekali kita cuma perlu dasar-dasarnya seperti membuat sebuah alat banyak banget teman-teman yang agak kebingungan ya telah satu contoh seperti kita buat termostat ya ini termostat kita buat termostat termostat yang bisa yang bisa ngontrol mesin pendingin cuman banyak yang langsung bertanya gimana sih caranya bikin termostat yang bisa dikontrol dinginnya lewat bluetooth hp gitu ya banyak yang terlalu berpikir secara global gitu ya padahal sebenarnya ini bisa kita pecah kan ini bisa kita pecah termostat itu apa sih definisinya termostat itu ada termonya kita harus cari dulu pertama itu sensor suhunya sensor suhunya sensor suhunya kita pakai apa ada yang analog LM35 ada yang DHT11 DHT11 ini seperti yang dipakai Pak Ono bisa suhu bisa kelembaban kelembaban udara setelah kita menentukan sensor yang kita pakai untuk proyek kita itu kita bisa cari tahu dulu kalau saya langkah-langkahnya seperti ini kedua itu cari tahu gimana cara baca sensor gitu jadi waktu di kampus kita gak diajarin mikrokontroller jadi waktu kenal mikrokontroller dari jurusan lain dari jurusan elektronitas jurusan sistem komputer begitu dikasih perangkat mikrokontroller ini gimana nih ini cara baca sensor suhunya gimana caranya terus caranya nyalain relay ini gimana nah sebenarnya kita bisa ketik aja di google tapi sebenarnya ngetik-ngetik di google itu agak-agak apa ya banyak triknya ya karena artikel kebanyakan bahasa inggris waktu itu saya ketik misalkan simple aja how to read how to read LM35 kayak gitu ya coba kita contohin sekarang jadi kita cari how to read LM35 oh LM35 nah sebenarnya kita bisa lakukan dengan mengetik kata sederhana seperti ini atau kita akses data sheetnya ini kita buka dulu ya ini kita buka dulu terus setelah kita menentukan sensor suhunya LM35 kita bisa tambahkan data sheet nah disini kita bisa buka salah satu data sheet dari kita bisa lihat nanti bakalan dari dari data sheetnya ini ini kita lihat dulu yang ini nah ini ternyata di internet banyak sekali coding-coding contoh gitu ya example dari website-website orang atau bahkan kalau kita menggunakan software Arduino dari example library-nya disini ya kita mau pakai sensor apa ini kan ada di manage library kita ketik misalkan DHT sensor suhu dan kelembapan banyak teman-teman yang bingung untuk membuat sebuah alat atau katakanlah paling pertama tugas gitu ya moding-nya gimana sih saya juga sebenarnya nggak bisa sih cuma memanfaatkan dari library yang sudah disediakan misalkan ini saya ketik DHT ini ada DHT sudah di install kita coba lihat disini ada example kita cari DHT nah ini DHT sensor DHT tester nah ini ternyata ada coding contoh yang sudah siap pakai yang bisa memunculkan tapi ini serial ya memunculkan suhu dan humidity nah disini misalkan suhunya variabelnya T suhunya variabelnya T kalau saya mau buat logika nyalain dong kipas pada saat suhu lebih dari 30 derajat nah disitulah perlu dasar-dasar pemrograman jadi bahasa sederhana jika saya kalau coding sering sering gitu ya mengubah bahasa coding itu ke bahasa sehari-hari jika suhu yang dimana disini adalah variabelnya T ini variabel T nah ini dia dengan tipe data flow jadi koma-koma gitu ya T ini adalah sebuah penampung atau ember gitu ya untuk menampung nilai yang dihasilkan dari pembacaan temperatur di hatinya ini dibaca dulu ini terjadi di belakang di library-nya ada proses pembacaan suhu ini dilemparlah datanya ke bak penampung yang namanya T ini bisa kita ubah bisa jadi suhu bisa jadi apa aja tapi disini contohnya menggunakan T nah nanti disini di serial itu di print T yang keluar yang keluar bukan T nanti ya tapi nilai yang ada di dalam T maka jika nilai yang ada di dalam T lebih dari sama dengan 30 derajat yang dilakukan apa tinggal nyalakan relay kalau bahasa C nya di Arduino untuk menyalakan sebuah benda objek itu ya memberikan sinyal high caranya adalah berikan sinyal atau tuliskan sinyal di relay 1 di relay 1 sinyal high artinya nyalain dong relay nya tapi ini kalau saya compile ini orang Bali yang lagi ngomong kalau saya compile error relay 1 ini gak di deklarasi ambil sepeda gak ada di tulisin gak ada di jelasin relay 1 ini siapa kok dia sudah dipanggil aja berarti kita harus masih tau nih relay 1 ini ada kita buat relay 1 misalkan di pin 13 nah ini sebenarnya kalau kita mau mode modding atau belajar modding itu sebenarnya kita kadang harus menghafal kadang harus memahami ada yang harus dihafal ada yang harus dipahami seperti algoritma itu sebenarnya harus dipahami jadi ini kita sudah buat atau menentukan relay di pin 13 cuman itu belum cukup kita harus definisikan bahwa mode pin 13 itu sebagai apa jadi pin 13 bukan 13 kita tulis namanya sekarang kita tulis relay 1 dia sebagai output contohnya kita compile nah sekarang pin 13 ini sudah bisa dipakai untuk menyalakan relay atau menyalakan apa aja gitu ya dari microcontroller gak bisa langsung ke kipas karena arus dari microcontroller itu kan kecil maksimum mungkin 20 mili ampere jadi perlulah sebuah driver salah satunya adalah relay jadi kita sudah bisa menyalakan relay high kalau suhunya lebih dari 30 nah kalau suhunya kurang dari 30 gimana tetap dia high karena kita belum bikin coding tambahan gitu ya misalkan else if atau kita buat else aja salah kalau di luar dari kondisi itu maka dia tinggal kasih sinyal low aja nah sampai disini kita sudah bisa menyalakan dan mematikan kipas misalkan dari nilai suhu untuk bikin dia jadi IOT untuk bikin dia jadi IOT termometer ini perlu apa ya internet internet ini kita perlu internet ini kita perlu internet tapi jalan dari microcontroller ini ke internet ini harus ada jembatan gimana sih caranya biar si hardware ini bisa ngirimin data ke internet bisa gak dari kabel microcontroller langsung kita colokin ke modem gitu gak bisa ya karena itu semua seperti USB kalau di perangkat microcontroller kalau di perangkat microcontroller yang saya buat itu dia ada converter untuk dari USB ke TTL komunikasi serial ke microcontrollernya ini misalkan colokan USB ini colokan USB ini ke microcontroller bukan USB data plus data min tapi ada IC lagi yang konversiin bahasanya si USB ini kalau masalah gitu saya perangkat ke microcontroller berupa TX dan TX data plus dan data min ini ke RX TX udah pasti beda makanya perlu ada IC USB itu TTR bisa berkomunikasi ke USB sama juga dari microcontroller ke internet kalau zaman dulu kita masih pakai ethernet ethernet jadi waktu kuliah saya bikin alat yang bisa nge-tweet ke twitter itu masih pakai ethernet modul ethernet seal namanya kira-kira harganya masih 200 ribuan pada saat itu kalau sekarang udah murah bahkan di bawah 100 ribu itu gak dapat dan sekarang kita bisa pakai wifi nah wifi nah kalau balik lagi ke coding arduino nya sama caranya untuk bisa kone-in ini codingnya kita simpan dulu caranya kone-in kita balik lagi ke library jadi pastikan dulu bahwa board yang kita pakai atau microcontroller yang kita pakai sudah microcontroller yang bisa terkoneksi ke internet kalau kita pakai arduino uno ini boardnya berubah jadi arduino uno tentu menggunakan example coding dari contoh-contoh dari yang bisa koneksi wifi nya gak bisa kita pakai ini coding contohnya cuma segini aja tapi kalau kita ubah boardnya pakai ke ini ya esp8266 ini lumrah banget pakai kita ubah ini sudah berubah dia node mcu dimana node mcu ini menggunakan esp12e atau esp12f sekarang mengganti dari esp12e itu adalah chip microcontroller kan yang ada wifi nya jadi begitu kita buka example oh ternyata coding contohnya tambah banyak kita bisa melakukan contoh http client kita bisa bikin webserver gitu ya esp wifi ada banyak banyak contoh-contohnya wifi client ini ada banyak scan wifi bahkan ada juga yang bikin wifi jammer jadi dibuatlah sebuah perangkat kecil nah sekecil ini ya ini kalau dinyalakan terus dihubungkan ke jaringan yang bersangkutan itu bisa bikin yang lainnya terputus kita aja yang connect bisa bikin kayak gitu nah metodenya seperti apa saya juga kurang begitu paham ya nah setelah kita tahu cara connection nya misalkan saya menggunakan server tambahan blink gitu ya kita menggunakan blink ini kita pakai blink kita tinggal ketik aja blink arduino saya mau belajar tentang aplikasi blink arduino ini udah banyak sekali artikel tentang blink nya contoh-contohnya juga ada misalkan saya baru nih di dunia iot terus ada banyak referensi server yang digunakan untuk iot salah satunya ada blink blink ini enak banget bisa kita bikin aplikasi di hp terus gimana caranya belajarnya apakah perlu sekolah atau gimana gitu di blink ini ini caranya udah lengkap banget download aplikasinya install blink nya connect hardware terus udah ada library nya misalkan ini ada 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 cv.ton javascript saya sudah install library nya kita lihat sample nah blink ada yang menggunakan wifi manager wifi manager ini berarti misalkan kita buat sebuah produk SSID dan wifi yang kita akan gunakan untuk terkoneksi ke hardware kita itu bisa kita atur dari hp kalau menggunakan yang ada wifi managernya kalau menggunakan blink yang biasa static band misalkan kita buat dia blink ini ada banyak banget ada yang bluetooth oh ya blink aplikasi blink bisa terkoneksi bluetooth juga disini kelihatan nanti SSID nya apa password nya apa itu ditulis tapi kalau kita tidak menggunakan wifi manager saya akan coba lihatin aplikasi blink yang sudah dibuat sederhana banget caranya ini aplikasi yang ada di video tadi nah ini dia ini aplikasi sederhananya jadi dengan bikin seperti ini aja kita sebenarnya sudah bisa bikin sebuah produk saya stop dulu mungkin ini saya saya tambah saya mau nambahin apa misalkan mungkin ada macam-macam ternyata blink itu lengkap banget ada LCD chart chart itu sudah saya kasihin bahkan bisa terkoneksi ke twitter notifikasi kp email disini juga ada sebenarnya map jadi kita bisa bikin sendiri GPS tracker kita dengan memanfaatkan servernya si blink ini dengan ya tadi kalau tadi di video youtube saya itu ada GPS dikoneksi ke arduino terus dikoneksi ke wifi atau apa modul GPS gitu lempar datanya ke sektor blink jadi tampilannya tampilannya bisa disini ada map ada objek wimap yang bergerak sesuai dengan lokasinya dimana kita nah ini kita coba yang di foto tadi ini dia ini kalau teman-teman ketikkan note mcu atau wimos d1 gitu ya sama-sama note mcu dan wimos d1 sama-sama menggunakan chip ESP12E seperti ini ini dia satu ini sudah bisa diprogram dan sudah ada wifi tidak ada IC lain lagi nah USB TTL itu yang ini jadi IC ini yang berfungsi untuk mengubah koneksi dari USB berkomunikasi ke mikrocontrollernya nah gimana sih caranya kita bisa merancang sebuah produk saya akan kasih tau saya mau tes dulu saya akan nyalakan dia menggunakan powerbank bisa pakai adaptor sih ini desainnya bisa pakai adaptor saya campur dulu semoga wifi nya nah karena dia terkoneksi ke internet jadi alatnya di rumah terkoneksi ke internet terus hp nya ini eh seri terus hp nya ini kita mau ada di luar negeri mau ada di luar daerah itu bisa kita kendali saya nyalain dulu nah ini gak gak konek kemana kecuali ke powerbank aja saya nyalakan saya kasih blink nya nah apakah hardware ini alat yang saya buat ini programnya ruat banget enggak asal kita masukin library blink nya ini aja untuk menentukan pin nya kita lakukan di aplikasi hp nya gak di hardware nya saya akan stop dulu saya akan klik disini saya akan klik disini nah disini kita nentuin mau pin gp12 pin gp ini maksudnya di pin berapa sih mikrocontroller ini mau kita kendaliin jadi disini saya menggunakan gp12 karena saya desain memang gp12 kita coba lihat pin lainnya ternyata tombol lagi satu adalah gp13 nanti saya akan lihatin maka dari itu kita bisa mengontrol gp12 dan gp13 ini salah satu contoh iot misalkan alat yang saya buat ini saya bikin dia remote mobil mobil lagi bisa gak kita mengendaliin dari ini bisa cuman teman-teman lihat tadi kayaknya ada delay bayangkan aja ini saya pasang instalasi remote gitu untuk terkoneksi ke setir mobil asli mobilnya saya jalanin maju terus begitu mau belok ada delay nabrak mobil bisa nah disitu diperlukan koneksi yang cepat gitu ya yang delaynya mungkin sepersikian mikrosecond nah ini sebenarnya kayak ada delay nah untuk merancang itu ya saya akan coba buka lagi kita lihat di software kita lihat sekelar wifi banyak yang bingung sebenarnya kalau bikin sebuah produk itu kan bisa dari modul-modul gitu kan jadi beli modul arduino beli modul relay udah bisa kita nyalain matiin tambahin modul gsm nyalain lampu matiin lampu dari sms gitu misalkan gimana sih cara kita bikin produk sendiri itu agak bingung juga sebenarnya caranya gampang banget teman-teman kalau sudah berhasil membuat sesuatu menggunakan modul arduino atau menggunakan modemcu wimos atau yang lumrah dijual di pasaran itu teman-teman bisa bongkar maksudnya bongkar itu apa ya pecah dia dalamannya dengan cara mencari tahu gimana sih cara hubungan kabelnya gitu ya kalau di google misalkan saya menggunakan modemcu sudah berhasil membuat sebuah iot yang bisa nyalain lampu dari aplikasi blink tadi tinggal saya cari modemcu schematic schematik bahasa inggris oh ternyata ada banyak banget schematik dari board modemcu teman-teman tahu modemcu kan seperti ini tapi kalau board seperti ini kita sambungin kabel jumper segala macam ada banyak kabelnya dan kita bungkus dalam satu box itu kita jual di pasaran tiba-tiba mungkin mau maintenance kan kita buka boxnya wah ini kok kabelnya buat banget kan gitu ini bisa kita pecah dan kita buatkan board baru sesuai dengan fungsi yang kita inginkan ya gak semua komponen yang ada di board ini itu kepake gak semua bisa kita hilangin satu-satu yang gak perlu setelah saya ketik tadi modemcu schematik kita mulah skematik dasar dari yang akan cip sebenarnya ada beberapa komponen yang bisa kita delete ini ada banyak ada kapasitor regulator ini ada usb ctl nya menggunakan cp102 nah ini skematiknya nah kalau dilihat ruat banget ruat banget sebenarnya kalau kita sudah berhasil memprogram node mcu dan programnya sudah tertanam di chipnya kita bisa copot chipnya dan pasang di pcb baru yang kita buat terus ini bisa kita delete ini bisa kita delete IC ini karena kita sudah gak perlu komunikasi serial ke komputer ini kita delete ini kita delete koneksi pin ini juga kita delete karena kita akan nyambungin langsung pin yang cuma kita pake aja kita cuma pake regulator dan ini aja cuma itu aja jadi gambar simpelnya seperti ini ini kelihatan ruat banget sebenarnya simpelnya cuma satu box ini aja ini adalah ininya seperti mcu nya esb12 game nya ini kita akan lihat minimum sistem dari esb12 game adalah perlu ada ini jadi ini dia yang berpendat terus harus ada resistor di bagian resetnya kita kasih resistor oh resistornya saya taruh di belakang sudah komponen dasar saya install atau saya pasang terus saya perlu ada relay nih untuk nyalain lampunya saya buatkan lah rangkaian relay gimana caranya rangkaian relay gampang sekali ada banyak banget kita tinggal mungkin sederhananya modul modul relay skematik gitu ya nah ini dia jadi ini adalah rangkaian dasar dari modul relay ini ada yang menggunakan optocoupler biar gak terjadi imbas ada juga yang simple cuma pakai transistor misalkan mungkin kalau belajar dasar-dasar elektronika cara kata kuncinya transistor relay kalau kita sebenarnya baca transistor relay ini maksudnya apa transistor relay tapi kalau kita ketik si google udah tau oh ini orang mau nyari transistor sebagai driver relay oh ini kita kasih gambarnya gampang banget teman-teman kita lihat ini ada transistor npm lalu di basisnya ada resistor terus dioda pembuang muatan coil relay nah ini sudah rangkaian driver relay kita lihat rangkaian yang saya buat sama sama persis transistor resistor dioda relay udah udah bisa gabungin itu menjadi sebuah produk nah kalau kita mempelajari project iot kita belajar gimana sih belajar nyalain lampu pakai web gimana sih nyalain lampu pakai aplikasi blink gimana sih caranya nyalain lampu berdasarkan data yang kita terima dari internet misalkan kita misalkan sudah jadi alatnya kita sudah belajar kita sudah berhasil kalau saya sendiri dulu setelah berhasil membuat sebuah alat sudah berhasil bikin di project board sudah berhasil pakai kabel-kabel jumper saya sengaja untuk gambar desain ulang alatnya dengan menggabungkan modul dan juga mcu saya terus upload ke youtube ternyata ada yang tertarik dulu pertama kali ternyata ada yang tertarik tertarik terus saya berpikir oh ternyata dari sisi yang kita pelajari itu saya waktu itu masih kuliah jadi apa yang kita pelajari kita posting oh ternyata ada yang tertarik dan yang tertarik itu bukan mahasiswa aja gitu ya ternyata perusahaan pun ada yang tertarik karena perusahaan-perusahaan saya pengen sebuah alat dong yang bisa membantu kinerja dari perusahaan kita misalkan memantau sesuatu tapi alat tersebut belum tersedia di pasaran setelah kita posting projek-projek yang sederhana ini gitu ya sederhana banget nyalain lampu terus kita jelasin bahwa gak cuma lampu aja bisa dinyalain apapun bisa itu bisa kita koneksiin kemana aja tergantung selera kita perusahaan itu ngeliat bisa gak koneksiin apa itu dirubah dihubungin ke website kantor kita oh bisa ternyata setelah bisa itu oh ternyata ada solusi dari masalah kantor itu dia nyari-nyari alat di pasaran yang bisa koneksiin ke website-nya dia gak ada ternyata setelah kita posting projek pembelajaran kita gitu ya istilahnya kita belajar kita posting eh ternyata bisa jadi bisnis ceritanya pada saat itu seperti itu jadi saya belajar terus saya gambar saya share desain layout PCB-nya ternyata ada yang ngeliat ada yang request lagi akhirnya cetak banyak nah kayak gitu kita lihat lagi projek yang paling banyak ini nah ini ini salah satu contohnya pertama saya buat GPS tracker menggunakan minimum system saya bikin projek GPS tracker menggunakan minimum system lalu saya posting ya ada yang nonton sekitar 13 ribu lah ini di channel yang lain begitu ada yang mesen saya mau dong GPS tracker itu kecil banget bisa dikecilin lagi enggak padahal sebenarnya kalau di pasaran kan ukurannya memang sudah kecil cuman ya gimana mungkin ada yang tertarik juga terus disuruh kecilin lagi oke lah kita buat segini ini tadi ya ukurannya nah ini segini deh nah ini dia ini GPS tracker yang saya buat jadi dia portable sudah ada baterai di belakangnya nah di belakangnya ada baterai lipo untuk mentenagai GPS tracker yang kecil ini gitu ya ini kalau dilepas nah kayak gini ini cara bikinnya gimana cara memecah alat yang seperti tadi ya ini ada IC ATmega328 sebenarnya ini adalah rangkaian Arduino biasa yang saya bongkar bukan bongkar gimana ya kita pecah cari skematiknya apa sih rangkaian dasar yang digunakan agar ATmega328 ini bisa jalan dengan beberapa komponen kita hilangin oh ada ternyata cuma IC microcontrollernya ada terus kristalnya oscilatornya terus ada beberapa resistor misalkan pull up untuk di bagian reset dan bagian GPSnya modul GPS tracker kan cukup gede bisa gak kita bongkar apa aja sih komponen yang bisa kita hilangin tapi biar bisa tetap komunikasi ke Arduino yang kita pecah oh bisa ternyata ada beberapa resistor yang bisa kita buang kita gak pake untuk nyala inlet biar hemat baterai terus chip GPS kita install dalam satu PCB bersama ATmega nah kayak gitu itu untuk pecah nah kalau kita jual produknya seperti ini ini berwarupa pertama kali kalau kita cuma kasihin tube string seperti itu mungkin rasanya kurang enak kalau dijual makanya sekarang sudah ada teknologi 3D print gitu ya teman-teman bisa di atas meja nah ini ini salah satu contohnya kemarin ada permintaan mesin antrian tapi gak mau ribet dengan kabel ini saya buatkan lah tombol panggil ini tombol next ini panggil ulang dan display antriannya di setiap loket harus punya seperti ini kita bongkar tada di dalamnya ternyata ada modul yang saya buat dari dasar NodeMCU menggunakan chip yang sama kita bongkar saya keluarkan kabel-kabel pentingnya aja terus saya bikin produk baru seperti ini ini udah bisa dijual nah kayak gitu terus hal yang lain seperti ini kalau saya jual ini mungkin bisa ngalahin apa ya Barbie gitu ya kan ada Barbie aplikasi eh aplikasi produk smartphone gitu ya ini bisa aja saya buat mengalahin itu cuman kalau kita jual seperti ini konsumen mungkin lihat wah ini takut saya kesetrum nanti ini kita buatkan lah dari desain 3D ini kita desain terus kita cetak menggunakan printer 3D kita pasang nanti kita tutup mungkin di atasnya kita tulisin tulisin Wiasana gitu misalkan nah itu jadi penggabungan teknologi bisa untuk menunjang produk apa ya produksi saya gitu ya ini nah ini contohnya ini sebenarnya pengembangan dari skripsi saya jadi teman-teman kalau lihat dulu skripsi saya adalah meteran kwh meter LN gitu ya cuman koneksiin ke Twitter tapi kalau dibuat komponen yang pelanjang gitu kan gak enak tapi kalau sudah bikin casingnya walaupun sederhana kayaknya bisa dicuat jadi dari ide-ide saya waktu itu ide-nya gimana sih kos-kosan atau apa kemen gitu ya pemiliknya itu bisa ngelola kayak film di Serbin masukin coin listriknya nyala di kamarnya nah ini lebih digital lagi anak kosnya ke pemilik kos lupa beli listrik dong 10 ribu buat nyalain malemnya aja dari web interface bapak kosnya tinggal klik si Udin beli listrik 10 ribu nah alat ini nanti dia masuk berkomunikasi lewat internet di belakang sini ada chip wifi juga yang sudah saya buat terus dia mengaktifkan SSR untuk nyalain listrik di kamar itu nah terus nilai kwh meternya membuat countdown ngurangin 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 sampai nilai kwhnya habis otomatis dia matiin berdasarkan masalah-masalah yang ada gitu ya karena banyak banget di khalidin pasar Bali kos-kosan banyak banget banyak bapak kos yang ngeluh gimana sih biar bisa otomatis gak bayar listrik biar dimatiin aja otomatis listrik kamar nomor sekian berangkat dari masalah itu muncullah alat-alat yang memaklakan teknologi teknologi yang ada sekarang apakah bisa dipakai yang lain kalau ngomongin 3D print banyak banget teman-teman mungkin spare part spare part ini contoh mainan kita ada spare part yang gak dijual pasaran mungkin baut yang menurutnya aneh bisa kita buat model 3D nya dulu terus kita pakai model 3D yang sudah dicetak sebagai master molding kita buatlah cetakan untuk mencetak spare part yang baru itu bisa cepat banget prosesnya karena kalau kita ukir sendiri saya mau buat spare part bodi spion mobil gitu mungkin kalau saya ukir sendiri mungkin ada peco-peco nya tapi kalau kita udah gambar di software 3D bisa kita mirror kanan dan kiri tanpa adanya perbedaan seperti itu itu gampang banget nah teknologi 3D print itu saya manfaatin seperti ini disinilah letak bisnisnya jadi kalau saya jual misalkan saya bikin arduino saya sendiri belajar arduino gitu ini kalau seperti ini gak masalah karena arduino yang di pasaran juga dijual tanpa casing kan gitu ini buatan bf robot ini buatan saya dengan nama belajar arduino tapi kalau kita bikin sebuah alat smart home gitu ya teman-teman kalau nonton ada video saya yang menyalakan ini dengan google assistant barbie yang smart home pun dinyalakan bisa menggunakan google assistant tapi kalau saya jual seperti ini mungkin yang beli cuma mahasiswa untuk rakek aja gak bisa konsumen umum itu gak bisa beli karena dia mungkin takut ini harus nyolok kemana tapi kalau kita udah berikan casing seperti ini ini ditutup nanti ditutup dikasihin label bahwa ini colokin kesini ini colokin kesini cara konfigurasinya dikasih tau ini bisa ingin produk-produk yang ada mungkin harganya memang kelihatan lebih mahal tapi kalau dibawakan atau dipromosikan dengan cara yang unik itu bisa ngalahin produk-produk yang sudah lumbah di pasaran nah teman-teman mungkin saya sharing juga gimana sih caranya nyata nyata ini desain PCB karena kalau kalau biasanya itu gambar gambar di software ini ya kalau saya waktu sekolah itu biasanya saya diajarin di satu sisi aja kan di bagian bawah aja jadi layoutnya cuma bawah aja terus menggunakan kertas transfer kertas kertas di sini nah jadi dengan menggunakan kertas release kalau gak salah namanya ini adalah kertas sticker ya terus di setrika tinta tonernya ini pindah biasanya kan seperti itu cuman hasilnya hasilnya agak-agak kotor gitu ya nah ini dia dia hasilnya gak seperti pabrikan kalau dijual pun memang harganya mahal karena kita bikin board sendiri cuman tidak mendekati kualitas standar pabrik gitu kan walaupun desain kita serem desain kita bagus fungsi kita juga banyak bisa terintegrasi ke sistem yang calon pembeli gitu tapi kalau tampilan seperti ini harganya gak bisa ngangkat lagi jadi teman-teman bisa cetak sendiri sebenarnya desain teman-teman walaupun dia single layer atau double layer seperti ini double layer saya pun juga mainan ke pabrik ke pabrik pencetak circuit ini baru-baru beberapa tahun belakangan caranya pun saya juga nonton di youtube ternyata kita harus ubah dulu dia ke file gerber gitu ya ini jadi kita bisa proses job nanti dia jadi sebuah file ini nanti jadi sebuah file mesinnya mesinnya harus ditentukan dulu saya pertama ini ngawur ini mesinnya mana nih ternyata setelah ngirim ke pabriknya oh gak bisa mesin kita cuma bisa baca ini sudah proses ini saya menunggu ini sudah jadi kita akan coba kalian sebelum kita nyetak ke pabrik tes tes hari ini tes hari ini jadi ini banyak banget file yang digenerate tapi ini salah nanti dia bakalan jadi seperti ini ada cover bottom kan banyak ada top ada drill drill ini bornya terus kita buat dia jadi zip dulu nah ini misalkan ini sudah jadi satu file sebelum kita cetak di pabrik kita bisa cari tahu dulu gambar pcb kita mau jadi kayak gimana dengan cara gerber viewer saya pakai yang ini bebas sebenarnya bisa install aplikasinya cuman kita pakai online aja biar gak install aplikasi file yang tadi kita udah jadiin zip itu tarik kesana oh ternyata gini jadinya kelihatan nah ini dia jadi nanti pcb kita pada saat dicetak di pabrik kayak gini oh ya ini ini board iot untuk pemula jadi bisa diprogram sudah ada module relay ada output input untuk analognya lihat bawahnya oh bawahnya seperti ini ini lubang ya lubang biar gak terjadi loncatan listrik pada saat tentak dan ini juga lubang karena di lubang itu nanti antena wifi nya biar dia gak nge-ground biar lost sinyal nah udah kayak gitu berarti ini gak ada error buat yang barulah file yang tadi kita bawa ke pabrik pcb pabrik pcb sudah banyak di indonesia juga sudah banyak banget ada banyak pabrik pcb di indonesia jadi itu dia cara-cara saya bikin alat bikin alat apapun jadi misalkan bikin meteran listrik gimana sih caranya biar bisa baca tegangan listrik jadi kita ketik voltek misalkan arduino jadi simple-simple aja oh ternyata dengan kata kunci voltek arduino banyak banyak ada cara untuk mendeteksi tegangan kita lihat oh ada sensornya ada sensor untuk mendeteksi tegangan karena gak mungkin tegangan 220 volt listrik ac kita masukin ke arduino langsung bisa meledak dia sama seperti awal-awal bermain microcontroller banyak sekali kesalahan seperti microcontroller itu langsung dihubungkan ke lampu besar itu langsung rusak microcontrollernya setelah kita ngetik-ngetik seperti ini apa yang kita mau cari oh ternyata ada bantuan oh ini apa sih oh ini sensor tegangan pakai ini kita lihat data sheetnya oh ternyata sensor tegangan seperti ini cuma bisa mendeteksi DC maksimum 35 volt terus kita lihat ada yang jenis lain lagi oh ternyata ini bisa AC ada banyak ternyata setelah banyak referensi kita baca kita tahu ternyata membaca tegangan di microcontroller sensornya beda-beda setelah baca sensor kita baca arus kita ketik pasangan arus nah gak tahu kenapa kalau kita ngetik nyari-nyari referensi kalau berbahasa inggris itu referensinya banyak banget ini oh ternyata seperti ini jadi jangan salah bentuknya mirip banget cuma fungsinya beda oh ini bisa bisa DC oh ini DC terus yang ini oh ternyata ini bisa AC nah seperti tadi baik tegangan baik arus sensornya beda yang DC dan yang AC misalkan kalau kita cari disini current Arduino kita cari-cari ini jualan jualan Arduino power contact nah ini penjelasan nah waktu itu referensi yang saya gunakan adalah M1 nih ada tulisan learn-nya ini menarik learn akhirnya saya terpolong nah selain kita dikasih tahu misalkan cara penghubungan yang bisa mengkondisi sinyal kayak gini terus power adapter kan dia AC itu ada puncak gelombang dan lembah gelombang karena ini mulainya dari 0 sampai 0123 0 sampai 5 volt berarti harus mulai pembacaannya dari 2,5 volt biar bisa kita mendeteksi puncak gelombang dan lembah gelombang nah inilah kantean penghubungan disisinya dia bisa mulai dari 2,5 kalau puncak gelombang 1 volt berarti 2,5 tambah 1 volt lembah gelombang 1 volt 2,5 volt diperangin nah disini juga banyak banget dikasih tahu teori-teori kelistrikan basic auto build terus persendur kalibrasi ada banyak nah ini belum IOT nya ini cuma bisa membaca tegangan arus AWH nah IOT nya caranya kayak tadi kita tinggal cari modul wifi modul wifi oh ternyata ada banyak banget modul wifi ini banyak banget ada modul wifi yang paling familiar yang paling banyak dijual itu aja yang dipakai misalkan ini yang saya bilang ESP12E jadi kalau di internet juga dikenal dengan ESP8266 tapi yang 12E ada 12F kita cari contoh sederhana supu lah ESP12E atau mungkin jangan main modul ESP nya dulu menurut MCU temperatur sensor nah saya lebih seneng pakai hal-hal yang sederhana dulu gimana sih cara kita bisa ngelempar data sensor suhu aja dulu ya oh ternyata banyak yang belum bahas setelah kita berhasil mencoba project dari orang lain ini di internet ngelemparin data suhu kita sebenarnya bisa ngelemparin data apa aja sensor suhu LM35 ini kita copot kita pasangin sensor gas berarti nilai yang dilempar nilai gas tinggal kita ubah aja persentase mungkin 0-100% kita udah bisa bikin pendeteksi kebocoran gas IOT padahal cuma tinggal ganti sensor terus ganti satuannya mungkin persentasenya juga kita ganti udah bisa sensor gas kita copot jadi sensor cahaya jadi intensitas cahaya udah bisa kita lempar dengan menggunakan coding dasar dari orang yang kita dapet atau bahkan di Arduino sendiri itu sudah ada eksempel setiap library yang kita pakai ada banyak banget misalkan gini HX711 ini untuk membaca berat atau timbangan data timbangan kita sudah pakai bisa gak kita data timbangan kita lempar ke display tanpa menggunakan kabel seperti alat yang saya tadi itu ya alat mesin antrian wifi nah untuk apa sih data berat timbangan itu kita lempar jauh-jauh ke display yang ada mungkin jauhnya 100-200 meter padahal sebenar timbangan itu kita harus melihat langsung kan gitu misalkan nah ada cerita di Denpasar saya tinggal di agak-agak dekat dengan pantai gitu ya jadi ada pantai pasar ikan gitu ya pasar ikan yang nimbang ikan itu agak dikit di pantai terus yang nyatet-nyatet itu beberapa meter kebangunan gitu ya jadi ada jarak gak mungkin si pencatat itu harus disana atau gimana yang jelas data timbangan itu harus ada di kantornya harus ada lihat juga di kantornya dan yang nelayannya itu juga harus melihat jadi digunakanlah teknologi IoT bisa digunakan jadi timbangannya sudah dapat kita bikin timbangan menggunakan library HX711 datanya kilogramnya sudah dapat tinggal lempar aja nilai kilogram itu menggunakan example code juga menggunakan example code dari kayak web client atau apa gitu ya bisa digunakan kayak gitu yang jelas pembuatan sebuah produk kita harus dipecah harus gak gak kita lihat secara global satu box ini aja ini termometernya harus dipecah di bagian sensornya baca sensornya gimana terus berkomunikasi ke internetnya mau menggunakan apa kayak gitu jadi harus dipecah setelah dipecah menggunakan board-board yang ada di jual pasaran barulah board yang kita sudah buat berhasil itu dipecah lagi jadi sebenarnya ada banyak produk yang saya buat itu berdasarkan dari rangkaian dasar kita coba buka yang lain ini sebenarnya pengalaman saya aja ya karena waktu saya buat alat saya jual menggunakan board-board dengan kabel yang banyak itu harganya gak bisa ngangkat tapi begitu kita bikinin board sendiri dengan label WR sana dan juga ada casingnya menarik itu harganya tiba-tiba bisa berkali-kali lipat ini misalkan saklar SMS ini kayaknya belum jadi nah ini single layer ini yang saya buat tadi yang pakai PCB biasa minimum sistemnya nah ini minimum sistemnya cuma ini aja cuma ini aja minimum sistem untuk mikrocontroller ATmega 8 328 cuma ini aja jadi kita rangkai resistor kompositor kompositor untuk gestalnya kita kasih tegangan 5V dia sudah nyala begini itu saya dapat dimana sih saya bisa tahu seperti ini saya pakai ATmega 8 misalkan minimum sistem maksudnya minimum sistem itu komponen minimum yang bisa bikin dia nyala apa aja sih oh ternyata dia tengah ada banyak yang masih kita cari yang paling sederhana oh ini dia oh ternyata ini rangkaian sederhana yang bisa bikin mikrocontroller itu nyala jadi kalau kita bandingkan dengan arduino board arduino ternyata banyak ada komponen disana yang bisa kita tidak pakai kita bisa buang kita cuma pakai kristal 2 kapasitor resistor pull up di reset udah itu aja kita kasih tegangan 5V dan ini nyala tinggal outputnya kita pasangin kemana jadi hemat bisa hemat tempat banyak kalau ini ini adalah rangkaian modul relay ini rangkaian modul relay terus ini rangkaian lampu biasa ini cuma indikator aja indikator relay 1 relay 2 dan 3 relay 1 nyala lampu nyala dan ini rangkaian regulator regulator saya menggunakan IC biasa aja terus kapasitor filter dia pada saat meswit gak ripple terlalu banyak dan simple banget terus bisa jadi board seperti ini nah ceritanya ini dulu saklar SMS ada yang pesen dari perusahaan apa gitu ya dia mau menyalakan dan mematikan listrik sebuah gedung tapi biar gak mengunjungi gedung itu ada juga yang di apa ya repeater-repeater kadang sering error gitu ya routernya sering error terus petugasnya males kesana tinggal SMS aja reset itu mungkin saklarnya bisa on dan off dalam waktu yang ditentukan misalkan mungkin off dia 1 menit nanti bisa on lagi menit berikutnya nah kayak gitu jadi tinggal ngirim SMS ya nanti kita udah ngirim SMS dan reset dikirim SMS balik ke operator router sudah di reset kayak gitu tapi kalau sekarang udah banyak ada metode ya bisa menggunakan Lora jaraknya bisa lebih jauh tanpa menggunakan pulsa lagi ini kita bisa tulisin produk Dwi Arsana Metrum Indonesia kita bisa tulis disini dan kita jatak di pabrik udah jadi sebuah produk disitu bisa kita ngasihin uang jadi teman-teman kalau belajar tentang teknologi IOT gitu ya sebenarnya bisa kita jadikan uang banyak banget gak gak sekedar cuma barangnya bahkan kita bikin tutorial IOT nyalain lampu kita share aja ini coding entah mau di download entah ada yang pesen kan bisa aja jadi ada namanya website Piper gitu ya saya gak promosin Piper sih ada website namanya Piper dimana kita bisa menjual jasa kita disana jasa coding jasa desain layout kita bisa jual disana itu ada uangnya dolar nanti maksudnya gadget kita nanti bisa jadi dolar disana nah kayak gitu mungkin sharing saya segitu dulu tentang apa yang saya lakukan dan bagaimana project IOT atau project elektronika ini bisa dibisniskan dan bagaimana saya bisa membuat produk-produk yang ada di channel youtube saya caranya sebenarnya simple gitu aja cuman pembawaannya aja tergantung kita biar bisa barang kita laku walaupun barang yang kita jual sebenarnya di market itu juga ada saklar wifi lampu dinyalakan lewat hp sudah ada barang tapi barang saya tetap laku gitu ya jadi cara cara pembawaannya aja dan juga kita bisa meyakitkan orang-orang bahwa kalau 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 anda beli board saya ini anda bisa mengkustomisasi alat ini sesuai dengan keinginan bisa terkoneksi oleh ini dan itu seperti itu mungkin pemanis aja ya padahal sebenarnya memang bener bisa cuman cara pembawaannya oke mungkin sekian dulu dari saya nanti kalau ada yang kekurangan bisa ditanyakan di sesi saya lanjutkan ke moderator iya terima kasih sudah sangat jelas dan impresif mengesankan ini saya kira teman-teman teknik elektro sangat banyak terbantu terbuka wawasannya bagaimana kita dapat produktif dalam arti yang sebenarnya dengan IoT ini saya merasa ini sangat bagus sekali hari ini jadi ada dokter ono yang sistem seperti itu ya karena juga pengalaman banyak kemudian ada dari sisi yang lebih elektro yang lebih ke sensor dan ke arah pembuatan produksinya jadi ini sangat sangat bagus sekali jadi ada yang dari sisi sensor kemudian dari sisi artificial intelligence yang tadi sudah diberikan oleh oleh doktor ono baik ini ada sesi pertanyaan